Sesungguhnya antara kerja keras, banting tulang, dan peras keringat Tidak ada hubungan kausalita Hubungan kausalita, tanda kutip Hubungan kausalita, sebabnya kaya karena peras keringat Kalau memang antara kerja keras, peras keringat, dengan kekayaan yang koper oleh Itu ada hubungan kausalita Saya ingin menuntut Kenapa orang-orang yang bekerja keras sebagai tukang sekol pasir di kertas maya Yang sehari-hari berjucuran keringat Kenapa tidak ada yang kaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Setengah pengajian latasan ini semakin berkembang dan pesertanya semakin banyak Tiba-tiba kita diterpah oleh Corona-19 Dan sudah hampir dua tahun lebih ya kita berhenti Dan saya lupa halaman berapa itu Tetapi kita mulai saja hari ini dari halaman 17 Bagi yang punya kitabnya silahkan menyimak Yaitu Judulnya usirlah saat-saat kekosongan kamu dengan bekerja keras Usirlah kekosongan dirimu dengan bekerja keras Al-Farihuna Orang-orang yang punya waktu kosong Santai hidupnya Hanya nganggur di rumah Al-Farihuna Orang-orang yang santai Kosong waktunya Tidak punya kegiatan apa-apa Hanya selonjor Sambil Ngebut-ngebut ilir Kebat-kebut Kebat-kebut Nanti akan diisi masa kekosongan kita Hanya untuk membicarakan gosip-gosip Isu-isu yang berkembang di sekitar kita Dalam bahasa Jawanya Wong Anggurku biasanya diisi Kalau ngerasa di Wong Itu Kita terseret perlahan-lahan Kekosongan waktu kita ini Akan disibukan dengan Mengobat Mencaci maki Dan menyalah-nyalahkan orang-orang lain Lianna adhanahum Muazzatun Karena Perasaan mereka Karena hati mereka Tercabik-cabik Mereka lebih suka Berpihak Kepada hal-hal yang Aneh-aneh Jadi orang yang nganggur ini Perlakunya menjadi Aneh-aneh Di dalam agama Islam Yang kita Anuti ini Tidak boleh nganggur Satu orang itu harus bekerja Keras Itu saja Firman Allah Semangat Fasairallahu Gelas saja Ketika Sekali Menurut penelitian saya Menurut penelitian saya Banyak sekali Orang ini Bercita-cita Kita ingin hidup Ingin hidup santai Berkeinginan bisa menghimpun harta sebanyak-banyaknya Lalu akhirnya Akhirnya kita bisa hidup santai Yang nyupir ada Yang ngangsubak ada Yang pergi ke sawah ada Yang mejeti ada Yang ngisi baju ada Semuanya sampai Bujangnya itu Babunya itu Ada 26 Dan majikanya yang kaya itu Selonjor Sama Mengipas-ngipaskan Kipas angin Kebat-kebut Kebat-kebut Gelismatik Iya Akan lebih Percepat Kematian Kenapa Akan muncul Kolesterolnya Akan datang Asam uratnya Akan naik Kadar gulanya Akan meningkat Tensinya Lalu Lama-kelamaan Mati Karena bagaimanapun Bahwa Jantung kita berdukup itu Tidak Tidak dengan sendirinya Tapi perlu Guncangan-guncangan Dari aktivitas Kita bekerja Sehari-hari Untuk itu Saya pesan Kepada Masalah Kata Apa Perbetulan Ini Ya Perbetulan Bagian Bisugiga Tetap Baik Untuk Menggawema Ya Sekalipun Kamu sudah Kaya raya Tetap Kamu harus Praskri Dan Banting tulang Karena ini Kewajiban Allah bukan Menyuruh Kita Ibadah Bukan Menyuruh Kita Belajar Bukan Menyuruh Tujuannya Apa Yang penting Buah kuliah Malu Yang disuruh Bekerja Jadi yang penting Itu Kerjanya Allah Nyuruh kita Belajar Enggak Nyuruh Belajar Enggak Nyuruh Pinter Enggak Enggak Allah Allah Tidak Menyuruh Pinter Yang disuruh Oleh Allah Itu Kita Belajar Silahkan Mondar Mandir Mencari Pengajian Silahkan Cari Buku Buku Di Perpustakaan Silahkan Dibaca Pontang Panting Bolak Balik Nulis Lagi Merekam Ini Fotokopi Menulis Lagi Meneliti Dan Sebagainya Silahkan Itu Tolap Bula Ilmi Farid Datun Mencari Ilmu Itu Fartun Jadi Kalau Pinter Wajib Enggak Wajib Pinter Enggak Wajib Belajar Enggak Wajib Pinter Enggak Iya Ibu Ibu Tiap Hari Ngaji Ngajinya Wakal Tapi Bodoh Yangger Dosa Enggak Enggak Karena Yang Wajib Bukan Pinter Yang Wajib Naji 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 Terus Goblo Gangger Ya Pur Iya Demikian Juga Allah Menyuruh Kita Berusaha Bukan Menyuruh Kaya Ya Pak Profesor Betul Enggak Allah Menyuruh Kita Bekerja Bukan Menyuruh Kaya Dan Kalaupun Engkau Kaya Itu Bukan Karena Kamu Praskeringat Allah Menyuruh Kan Bekerja Wajib Kasab Wajib Usahanya Ada pun Kaya Tidak Banyak Enggak Orang Yang Tiap Hari Beras Keringat Tapi Anggar Melarat Ada Lalu Dosan Enggak Ada Enggak Orang Yang Kaya Tapi Nganggur Duduk Sambil Kebat Kebut Kipas Angin Semi Selonjur Sehari Hari Minum Kopi Ngerokok Ngobrol Duduk Dosa Nggak Orang Kaya Dosa Dimana Dosanya Karena Tidak Bekerja Nah Hukuman Allah itu Tidak Menunggu Di akhirat Orang Yang Nanggur Akan Dihukum Oleh Allah Ya Sampai Gagal Ginjal Cuci Darah Karena Kolesterol Karena Kadar Gulanya Meningkat Tensinya Tinggi Dan Sebagainya Itu Karena Kita Kurang Gerak Kurang Kurang Olahraga Kurang Bekerja Itu Makanya Kita Harus Meyakini Yang Penting Kita Bekerja Keras Kalaupun Anda Berhasil Jangan Mengklaim Aku Kaya Karena Aku Bekerja Keras Jangan Mengklaim Aku Ini Kaya Karena Aku Bekerja Keras Banting Tulang Peras Keringat Dan Sebagainya Bahwa Sesungguhnya Antara Kerja Keras Banting Tulang Dan Peras Keringat Tidak Ada Hubungan Kausalita Hubungan Kausalita Tanda Kutip Hubungan Kausalita Sebabnya Kaya Karena Peras Keringat Kalau Memang Antara Kerja Keras Peras Keringat Dengan Kekayaan Yang Koper Oleh Itu Ada Hubungan Kausalita Saya Ingin Menuntut Kenapa Orang-orang Yang Bekerja Keras Sebagai Tukang Sekopasir Di Kertas Maya Yang Sehari-hari Bercucuran Keringat Kenapa Tidak Ada Yang Kaya Ada Gak Orang Yang Nganggur Tapi Duitnya Banyak Ada Gak Orang Yang Berkeringat Keringat Tiap Hari Tapi Jatuh Tetap Miskin Juga Banyak Jadi Ada Hubungan Gak Keringat Dengan Kekayaan Yang Wajib Kaya Atau Bekerja Keras Bekerja Keras Itu Yang Kita Yakin Bahwa Kewajiban Kita Bekerja Keras Selama Hidup Ini Laksanakan Perintah Tuhan Itu Ya Pukul Inna Akhtara Halatil Dihni Yama Yafru Sahibuhu Minal Ahmad Bahwa Kondisi Yang Paling Berbahaya Yaitu Adalah Pada Saat Seseorang Telah Meninggalkan Pekerjaan Sudah Tidak Bekerja Lagi Nganggur Makanya Apa Itu Orang Yang Menjelang Pensiun Ada Trauma Dan Setelah Pensiun Lalu Berbagai Macam Penyakit Nongol Yang Asam Urat Yang Gula Yang Segala Macam Semuanya Keluar Kenapa Karena Dia Berhenti Saya Sendiri Juga Sama Mengalami Hal Yang Sama Setiap Hari Saya Mutra Seperti Kipas Angin Ya Satu 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 Hali Bisa Empat Lima Kali Saya Berseramah Begitu Kena COVID Saya Tinggal Di Rumah Ya Temu Nemu Temu Temu Juga Tidak Bisa Petuk Kerbang Ditutup Karena Lockdown PPKM Karena Menjaga Physical Distancing Dalam Kedangan Saya Diam Di Rumah Saya Kesaksin Saya Sendiri Kolesterol Naik Gulanya Juga Naik Tensi Juga Naik Dimana Salah Saya Salah Saya Kalau Tidak Bisa Menemui Tamu Tidak Bisa Ceramah Muter Muter Minimal Olahraga Di rumah Kan Bisa Saya Sama Sekali Tidak Ada Kegiatan Selama Dua Tahun Dan Akibatnya Saya Mendapat Hukuman Dari Allah Dan Saya Tidak Mau Beralasan Ya Tuhan Aku Tidak Bekerja Karena Sedang Diserang Corona 19 Tidak Usah Ya Udah Aku Salah Akibatnya Apa Sekarang Saya Diancurkan Oleh Dokter Spesialis Dalam Dokternya Disini Munggu Gede Dokter Siapa Namanya Suruh Olahraga Jadi Artinya Kalau Kamu Sudah Kaya Tidak Ada Pekerjaan Ya Olahraga Yang penting Bekerja Bekerja Dan Bekerja Keringat Itu Perlu Dikeluarkan Ini Kita Jangan Terfokus Kewajiban Kita Hanya Sholat Saja Sholat Itu Ada Kandungan Senam Ringannya Ada Ada Tetapi Ya Itu Hanya Bisa Kita Lihat Dari Sisi Hikmat Tashri Dari Hikmat Tashri Memang Dalam Sholat Ada Gerakan Gerakan Yang Bisa Membuat Tubuh Kita Menjadi Segar Dengan Ruku Dengan Sujud Dengan Tidal Dan Sebagainya Itu Juga Membuat Tubuh Kita Menjadi Nyaman Tetapi Tetap Kita Tidak Boleh Mengatakan Sholat Sebagai Olahraga Ya Itu Hanya Efek Sampingannya Saja Hikmah Memang Ada Tetapi Itu Ibu Sekalian Sholat Lima Waktu Itu Olahraga Minimal Bagi Orang Orang Yang Sudah Jompo Beranggali Itu Makanya Sesekapan Dia Menghadapi Bahaya Pada Saat Dia Telah Tidak Bekerja Lagi Faya Buka Kasayarat Al Musri'ati Fin Hidarin Bila Sa'iqin Seperti Apa Orang Orang Yang Nganggur Itu Di Ibaratkan Seperti Mobil Ya Yang Berjalan Cepat Kasayarat Al Musri'ati Fin Hidarin Bila Sa'iqin Ketika Dia Menjorok Ke Jorokan Apa Menjorokan Jorok Apa Bahasa Indonesia Jorok 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 Dia Menurun Gitu Iya Iya Jadi Seperti Kereta Mobil Yang Sedang Cepat Di Pedah Di Jorokan Tanah Gitu Jorok Menurun Itu Bila Sa'iqin Tanpa Supir Seperti Kayak Mobil Ya Menjorok Ke bawah Tanpa Tanpa Supir Dia Dia Berbelok Belok Ke Kanan Dan Kekiri Akhirnya Menubuk Pohon Besar Itulah Jadi Artinya Kita Terseret 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 Bawah Tanpa Supir Tanpa Kendali Akhirnya Belok Kanan Belok Kiri Tidak Terkendali Yau Matajidu Fihayatika Farahan Pada Suatu Ketika Ketika Engkau Menemui Kekosongan Dalam Hidupmu Tidak Punya Aktifitas Tidak Ada Kegiatan Kegiatan Tidak Ada Pekerjaan Pekerjaan Nganggur Gur Fihayatika Farahan Fatahaya Maka Bersiap Siap Engkau Akan Menghadapi Kegelisahan Kecemasan Dan Ketakutan Orang Nganggur Itu Segala Macam Perasaan Muncul Ya Rasa Cemas Rasa Takut Ya Jangan Dikira Lalu Orang Orang Yang Santai Diam Itu Enak Saya Seringkali Dan Menjadi Standar Ketika Ada Orang Sedang Mengalami Gangguan Psikologis Apakah Itu Trauma Apakah Itu Kecemasan Apakah Itu Kegaduhan Ya Kemarahan Kesedihan Karena Suaminya Berselingkuh Atau Karena Kematian Anaknya Atau Juga Menghadapi Penyakit Yang Tidak Bisa Disembuhkan Dan Sebagainya Saya Mengatakan Bahwa Yang Paling Efektif Adalah Untuk Mengurangi Rasa Sakit Itu Kita Alihkan Kalau Sakit Gigi Jangan Digucol Kucol Aduh Sakit Tambah Sakit Alihkan Pendirikan Itu Dengan Kegiatan Kegiatan Lain Mengalihkan Perhatian Rasa Sakit Kita Juga Akan Berkurang Jadi Kalau Ibu Ibu Lagi Sakit Gigi Nggak Usah Digucol Sambil Bergeluk Kesah Aduh Sakit Aduh Sakit Tanpa Sakit Mas Mendingan Cari Sapu Lantai Disapu Gombal Gombal Yang kotor Dicuci Yang Sudah Kering Disetrika Bikin Masakan Yang Enak Enak Buat Suami Dengarkan Lagu Lagu Selin Dion Atau Baca Al-Quran Atau Caritas Diputerkan Sehari-hari War War Saper Tolek Nah Dengan Kesibukan Kesibukan Semacam Itu Dengan Metode Mengalihkan Perhatian Rasa Sakit Kita Akan Berkurang Bahkan Kita Lupa Sama Sekali Tidak Merasakannya Fokus Terkonsentrasi Itu saja yang jadi persoalannya Jangan Biarkan Kita Tenggelam Dalam Kekosongan Sangat Berbahaya Sekali Termasuk Juga Gelombang Gelombang Negatif Yang Mungkin Ada Kiriman Kepada Diri Kita Katakanlah Sihir Santet Dan Sebagainya Bagi Yang Percaya Yang Tidak Ada Masalah Bahwa Kiai Tidak Bisa Disantet Kenapa Karena Sibuk Banyak Berdikir Presiden Juga Tidak Bisa Disantet Kenapa Karena Sibuk Ngurusin Rakyat Dari Orang Yang Sibuk Tidak Bakal Kena Santet Sudah Tidak Tidak Pake Jimat Lagi Yang Sibuk Ajudah Jimat Kesibukan Kesibukan Habis Kerja Ini Yang Lagi Dan Dan Kita Dalam Kerja Itu Harus Selalu Meningkat Bukan Menurun Makanya Waidha Farokta Fansop Kalau Sudah Selesai Pekerjaan Kamu Rampungkan Bukan Santai Tapi Bekerjalah Semakin Keras Lagi An Nasop Itu Bekerja Keras Sampai Secapek Capainya Saya Ingin Mengatakan Pada Ibu Ibu Khususnya Sesungguhnya Enak Jadi Orang Kaya Atau Enak Jadi Orang Miskin Jadi Orang Kaya Mari Kita Lihat Orang Kaya Yang Namanya Wakaji Carmun Sawahnya Itu Empat Puluh Eh Bukan Empat Puluh Delapan Puluh Hektar Pembantunya Bujangnya Itu Dua puluh Enam Meja Makanya Empat Meter Kali Delapan Meter Segala Masakan Ada Di Atas Meja Dari Mule Sampel Goreng Deng Deng Bregedel Otokowok Encerod Kripit Kerupuk Opak Lantak Rengginan Semuanya Semuanya Ada Berapa Meja Makanya Kurangnya Bu Empat Meter Kali Delapan Meter Dia Kaya Yang Ngurusin Sawah Sudah Ada Yang Ngurusin Kebon Kebon Dia Sudah Ada Yang Yang Nyupir Ada Yang Masak Ada Dia Nganggur Nganggur Gur Apa Yang Terjadi Ketika Akan Mengambil Sate Ditampok Tangannya Ini Rabi Nek Apakah Engkau Sudah Bosan Hidup Meng Kenapa Kenapa Kan kamu Darah Tinggi Ketika Akan Ngambil Sambal Juga Dihalang Halang Oleh Istrinya kalau mau modar, modarlah tapi jangan sekarang apa sih kamu kena makronis kan sampai ketika akan minum teh tubruk tinggal suruputnya saja, mau suruput bahasa Indonesia apa tinggal suruputnya suruputnya saja diambil gelasnya oleh istrinya kak, kalau mau mati ya mati, tapi tolong jangan hari ini, katilnya lagi dipakai katil itu keranda ya, keranda lagi dipakai kenapa sih, kamu kan kencing manis jadi ternyata punya sawahnya berapa tuh 80 hektar pembantunya 26 meja makannya 48 ternyata tidak bisa makan apa-apa apa yang dimakan hanya nasi putih, itu pun ditakar dan minumnya pun air air putih ternyata makanan di atas meja yang begitu mewah yang menikmati adalah bujang-bujang jemblem-jemblem tapi bujangnya majikannya kurus kering jadi enak jadi wakati carmun tak enak jadi bujangnya itu adalah realitas sehari-hari kalau anda ingin melihat orang yang menikmati kehidupan bukan di rumah gedong itu yuk kita ke sawah di indremayu sebentar lagi musim panen biarkan nanti ada orang gebot namanya itu manen padi biasanya nasinya dikirim oleh majikan lauknya tidak banyak di samping nasi itu hanya bakaran petek gesek petek sambal lompong jayur lompong sama sambal tahu ibu-ibu sekalian urungnya empat kali urung itu bahasa jauhnya tanduk ini tanduk urungnya empat kali sambal perutnya nginceleng sendawanya empat meter setelah itu ngebut lagi itu mereka lebih menikmati kehidupan ini daripada mereka yang santai makannya camat cimit camat cimit sebelum makan harus minum pil tidur dulu harus minum pil lapso makan dulu mau tidur harus minum pil tidur dulu mau berpelukan dengan istrinya pun harus minum viagra dulu lalu dimana enaknya jadi artinya dibalik kerja keras disitu tersimpan kebahagiaan setuju? oke gak usah banyak banyak itu adalah mari kita kita buka tanya jawab selanjutnya aku aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku tentu aku sangat gembira sekali dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikit selamat menikmati selamat menikmati